Di malam ke-21, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma melakukan tarawih keliling di Masjid Al-Hosien, Jalan Kebon Kacang 23, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Dhani mengatakan inti dari kegiatan ini adalah untuk mempererat tali sirah turahmi antar jajaran kota administrasi Jakarta Pusat dengan warga masyarakat melalui tarawih keliling. Selain itu, Dhani menambahkan diserahkan pula bantuan untuk pembinaan masjid dari Basnas Basis Jakarta Pusat sebesar 5 juta rupiah. Di sisi lain, Wali Kota juga mengimbau bagi warga yang akan melaksanakan mudik menjelang hidul fitri, dicek kembali rumahnya, dan selamat sampai tujuan. Jadi hari ini kita melakukan salat isa, trawih, dan juga fitir berjamaah. Inti dari kegiatan ini kita ingin lebih menguatkan tali silaturahim antar jajaran pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat dengan warga masyarakat melalui kegiatan trawih keliling. Jadi pada kesempatan ini juga kita himbau menjelang hidul fitri, biasanya warga banyak yang mudik, sehingga harapannya itu kita ingin warga mudik dengan selamat. Kemudian juga rumah yang ditinggalkan pun mudah-mudahan juga tetap aman dengan menitipkan kunci kepada tetangganya, sekaligus juga menghimbau untuk tetap mematikan arus listrik ketika sedang berpergian. Atau ketika sedang mudik, supaya tidak terjadi lagi bahaya-bahaya kebakaran. Tim Kominfotik Jakarta Pusat mengabarkan